Sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Anak pada tahun 1932, yang bersangkutan itu kan tidak diperkuliskan untuk melakukan penahanan. Tidak lengkap semua yang perlu dilawan penelitian saksinya. Ya intinya tinggal menyempolatan sebelum perperiksaan yang sudah dilaksanakan. Bang, kalau untuk yang ketiga anak yang di bawah umur itu gimana bang? Udah direhab bang? Kok direhab? Di ini apa? Di kita? Jadi sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Anak pada tahun 1932, yang bersangkutan itu kan tidak diperkuliskan untuk melakukan penahanan. Karena asli ini dengan kondisi usia yang ada. Namun hasil kesepakatan dengan pihak orang tua, karena guna pertimbangkan keselamatan jiwa anak tersebut juga, selalu pelaku tindak-pindakan, maka pihak keluarga memohon kita untuk membantu menitipkan, menitipkan atas pergintaan keluarga di panti rehabitasi anak yang ada di OI. Jadi yang bersangkutan atas pergintaan keluarga, sehingga biar petang-petang tetap mengawaskan keluarga maupun pihak berat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.